Hai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo kali ini kita bahas satu pertanyaan tentang fising personal information fising jadi ada salah satu upaya orang-orang di luar sana itu ingin mencari personal information kita kenapa personal information kita penting karena seringkali itu digunakan sebagai bagian dari otentikasi jadi kalau data pribadi saya dicolong kemungkinan orang lain bisa membuat rekening bank berdasarkan data saya atau malah rekening bank saya di take over atau sim card saya di take over atau macam-macam lah ya pada prinsipnya orang-orang mencoba mencuri atau menggali atau memancing dari personal information fising memancing apa informasi dari kita ya jadi itu jadi informasi kita sangat penting serangannya disebutnya fising nah fising fising ini personal information fising ini dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satu contoh caranya adalah misalnya dengan bicara ya ngobrol-ngobrol kita gimana apa kabarnya gini nanti tiba-tiba kita drop oh iya kalau ini password ya kalau password itu memang saya susah ya ngapal-ngapal password kalau bapak gimana ngapal password oh bapak menggunakan ini ya oh iya benar-benar pak pakai tanggal lahir itu paling gampang pak nginget-nginget passwordnya jadi saya tahu itu tapi kan nanti jadi orang tahu oh jadi bapak tanggal lahir tapi digabungin dengan nama binatang piaraan ya oh iya benar-benar juga pak ya memang ini ya saya kemarin ini ya ada teman-teman lagi ada banyak masalah dengan virus virus kucing nih virus yang enggak kucing tuh Bapak juga punya kucing ya Oh kucingnya apa Pak Anggora kucing kampung atau apa gitu ya Oh iya ada berapa Pak kucingnya Oh cuma satu Oh berarti disayang banget ya kucingnya itu namanya siapa Pak kucingnya itu tergalilah dari tanggal lahir dan nama kucingnya maka kita bisa menggunakan itu sebagai password yang digudakan passwordnya jadi itu dengan yang kita sebut social engineering ada lagi yang biasanya yang paling banyak adalah dengan menggunakan email ya mengirim email kirim email misalnya saya mengatasnamakan kami dari ITB Anda apa ada perubahan kurikulum mohon diverifikasi lagi akun Anda gitu ya silahkan diklik disini dengan aja di email itu bisa digunakan juga untuk melakukan pising emailnya palsu ya email palsu dari ITB atau dari bank apa di dalamnya itu palsu ya tolong diklik disini misalnya www.itb.ac.id atau akademik ITB.ac.id ya tulisannya kayak gitu ya kalau kita klik sebenarnya pergi ke tempat lain yang bukan ITB atau bukan yang beranggung bersangkutan tapi dengan desain yang pasti sama jadi email itu bisa digunakan melakukan pising nah ternyata ini wah gimana cara menanganinya nah ternyata tadi ya ini susah banget ya karena untuk membuat email palsu itu sangat mudah ya kok sangat mudah gimana caranya sama juga kalau membuat surat palsu juga sama saya bisa juga membuat surat ya seolah-olah datang dari ITB saya buatkan koknya ITB kemudian saya kasih perangku saya kirimkan ke Pak Pos ya Pak Pos akan kirimkan ke tempat Anda selamat Anda mendapatkan beasiswa dari ITB gitu ya dari suratnya gitu padahal suratnya palsu ya surat palsu gitu maka isilah form ini dan dikirimkan ke alamat ini nah itu ya saya mencoba menggali informasi Anda lewat surat palsu tadi nah surat palsu surat fisikal palsu itu gampang dilakukan kan ya kita bisa buat ngarang segala macam cuma perlu modal ya harus membuat kop surat harus pasangin perangku dan lain sebagainya jadi kalau membuat surat palsu untuk mencari tadi personal information itu mahal ya nah kalau email kan murah kita tinggal ngarang aja email kita kirimkan nah yang biasanya kalau dikirimkan itu kan kita juga curiga ini apa sih ya emailnya dari mana gitu maka biasanya orang tuh mengirim dengan domain yang palsu dengan nama domain yang dibuatnya mirip-mirip gitu ya misalnya ini kita mau nominnya ITB gitu ya ITB kan orang bisa kelihatan ya tapi ada orang yang daftarkan juga domain namanya LTB misalnya LTB gitu ya kalau Lnya hurufnya besar besar kan kelihatan ya LTB tapi kalau Lnya dibuat huruf kecil kan kayak I juga ya jadi domainnya namanya L Tnya gede Bnya gede LTB dot apa ya om misalnya gitu ya ini adalah surat dari ITB ngakunya ITB tapi domainnya LTB jadi kalau kita lihat oh ini LTB gitu ya nah lagi-lagi jadi membuat email palsu itu susah ya maaf membuat email palsu itu gampang sehingga dapat menipu dengan gampang atau saya juga membuat domain ya misalnya domainnya saya kacak-kacak misalnya tadi ya ITB ACID saya buat domain yang namanya ITB AC jadi satu ya ITB AC gak ada dotnya ITB AC dot ID gitu ya saya daftarkan ITB AC dot ID maka saya bisa membuat alamat domain palsu yang saya kirim ke Anda maka Anda merasa senang karena diterima di TB padahal domainnya palsu semuanya palsu datanya palsu ya itu bisa juga pising ada beberapa cara yang yang mulai dilakukan orang-orang untuk melakukan filtering terhadap pising tadi ya misalnya kalau domainnya berbeda dengan macam-macam tapi lagi-lagi ini susah karena penjahat-penjahat ini mudah sekali mengubah tadi ya kalau tadi ya LTB diblokir misalnya ya dia pakai domain satu TB AC satu kan satu kelihatan itu juga jadi kita mata kita ini ditipu gitu ya sehingga email pising ini masih susah di tangan memang masih susah karena orang itu mudah sekali ya melihat bukan orang itu mudah apa ya mengelengkapkan data yang kosong dengan apa ya dengan dengan intuisinya dia misalnya tadi ya dia harusnya ITB tapi LTB tadi ya kalau udah kecil dia pikir ITB juga ya dia maafkan juga maafkan dalam tanda petik satu TB diulang oh ini TB juga gitu ya jadi itu di dalam tanda petik dimaafkan juga gitu ya itu orang ini yang melakukan penyerangan ini memang memanfaatkan kelemahan atau kehebatan ya manusia sebagai contoh kalau manusia itu memang hebat ya kalau kita kalau saya bilang B D G apa dalam kepala anda sekalian pasti Bandung kan ya dari mana anda tahu kalau komputan nggak akan tahu itu kalau kita BDG kan Bandung nggak nah itu dia tadi ya jadi kalau kita melihat sepintas kita bilang oh ini ITB padahal bukan oh ini ya jadi banyak orang-orang yang menggunakan domain-domain tadi ya domain kelesetan tadi yang menipu seolah-olah lainnya sesungguhnya baik bank baik perusahaan segala macam jadi pising itu sampai sekarang masih susah maka pising itu harus di tangani satu per satu ya memang kalau ada ini kita shutdown domainnya shutdown ininya dan seterusnya di sisi lain kita harus mengedukasi pengguna memang ini harus balik-balik pengguna think before you click jadi kalau ada email segala macam ya sebelum di klik pikir dulu gitu ya pikir-pikir dulu ya jadi pising itu jadi ya supaya itu yang kedua jangan terlalu banyak memberikan informasi yang berlebihan ini nanti bisa dibahas terpisah orang Indonesia tuh selalu mudah ya diajak ngobrol segala macam informasi berlebihan Pak Budi tolong nama alamat tempat tanggal lahir dan seterusnya tidak diisi gitu ya ya jadi disarankan untuk tidak memberikan informasi yang berlebihan nah mengedukasi user mulai dari mulai dari user yang sampai rendah sampai board of director itu penting jadi awareness terhadap keamanan itu harus dilakukan sering ya berulang-ulang sepulang itu diingatkan kembali bahwa eh ini ada potensi-potensi phishing gitu ya jadi memang menanganinya masih susah kita belum bisa secara teknik menanganinya karena dalam tanda petik kehebatan manusia itulah yang bisa di kalahkan oleh si di eksploitasi oleh si orang yang makan phishing tadi demikian sementaranya bahasan tentang phishing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh